Baik, masih di pembahasan soal persiapan untuk ujian sekolah ya tahun 2022. Di sini kita membahas kisi nomor 14. Kisi nomor 14 itu dia berbicara, dia menuliskan tentang satuan luas. Nah, satuan luas itu sebenarnya, satuan luas itu ini ya, sebenarnya hampir sama dengan satuan panjang. Kita buat tangganya. Yang paling atas adalah kilometer, ini hektometer, ini dekameter, meter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter, terakhir milimeter. Nah, satuan luas di sini, di soal ini, ada hektar. Hektar itu, saya sebelum ke situ, ini masih kurang ya, jadi ini satuan, kalau ini satuan panjang. Nah, satuan luas itu, ini masih, ini ditambahi dengan persegi, atau pangkat 2. Ya, karena kita, kalau pangkat 2 artinya dia berbicara di dimensi 2, yaitu panjang dan lebar. Nah, inilah satuan luas itu. Ya, nah, hektar itu, posisinya, hektar itu di sini. Nah, lihat hektar. Jadi, 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer persegi. Nah, di sini juga ada arel, arel itu di sini. 1 arel itu sama dengan 1 dekameter persegi. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Ayah menjual sebagian tanahnya dan memberikan sisanya kepada ketiga anaknya sama luas. Luas tanah ayah seluruhnya nih, 180 arel. Tanah yang akan dijual seluas 1,2 hektare. Setiap anak akan mendapatkan tanah seluas, ya, yang diminta adalah meter persegi. Nah, berarti kita ubah 180 arel ini menjadi meter persegi. Jadi, 1 arel sama dengan 1 dekameter persegi, ya. Jadi, dari dekameter persegi ke meter persegi itu turun 1. Nah, turun 1. Nah, karena dia meter persegi, setiap turun dia melewati 2 angka. Nah, ini 180, nggak ada komanya ya. Berarti 180, jadi melangkahnya dari sini. Melangkahnya karena turun, maka dia ke kanan. Nah, di sini nggak ada angkanya. Nah, padahal tadi sekali turun, sekali melangkah, melewati 2 angka. Yaudah, kita tambahin 2, 0. Berarti 180 arel itu sama dengan 18.000 meter persegi. Kemudian dijual, dijual 1,2 hektare. 1,2 hektare. Kita ubah ke meter persegi. Nah, tadi 1 hektare itu sama dengan 1 hektometer persegi, ya. Nah, ini ke meter persegi, berarti dia turun 2, nih. 1, 2. Sekali turun, melewati 2 angka. Nah, ini 1,2. Karena ada komanya, maka turunnya dari koma, ya. Turun 2. 1, 2. Turun 2. Sekali turun, dia melewati 2 angka. Nah, padahal masalahnya di sini cuma ada 1. Maka kalau ada 1, kamu tambahin 0. Jadi 2 angka, di sini nggak ada angkanya, ditambahin 2 angka. Nah, berarti 12.000. Jadi, sisa tanah ayah itu berarti 18.000, dikurangi dengan 12.000, dikurangi. Nah, 6.000 inilah sisa tanahnya. Kemudian diberikan kepada ketiga anaknya. Berarti dibagi dengan 3. 6 bagi 3 adalah 2.000. Jawabannya B.